Yo halo teman-teman kembali lagi ke channelnya Omuzo video kali ini Omuzo mau bahas tentang hal-hal yang menarik dari film scene Ultraman soalnya lama-lama kita langsung lihat aja guys gimana sih videonya let's go guys ya jadi sedikit informasi bahwa film scene Ultraman ini adalah film yang tersukses di bioskop Jepang pada bulan Mei kemarin nah film ini disutradarai oleh Shinji Higuchi yang juga pernah menyutradarai film live action Attack on Titan serta diproduseri oleh Hideaki Anno yang terkenal dengan Evangelionnya ya teman-teman nah lalu kemudian musik videonya ini juga dinyanyikan oleh Kenshi Yonezu yang menampilkan beberapa cuplikan adegan yang cukup menarik untuk jadi bahan spekulasi nih teman-teman so jadi kita langsung aja ya guys ya kita bakal bahas satu persatu apa saja hal yang menarik dari film scene Ultraman yang pertama ada Alien Mephiles ya dari adegan MV nya ini diperlihatkan Mephiles Seijin ternyata muncul guys di film ini dengan wujud yang lebih ramping wujud penyamaran manusianya diperankan oleh Koji Yamamoto yang juga kita kenal sebagai hidden Shouroo dari film Kamen Rider 0-1 ya lalu yang kedua ada warna tubuh Ultraman yang berubah menjadi hijau ya kalau Ultraman pada umumnya akan berbunyi lampu di dada alias color timernya ketika dia melemah maka berbeda dengan film scene Ultraman justru di film scene Ultraman ini warna tubuhnya lah yang semula berwarna merah silver kemudian berubah menjadi hijau sebagai indikator bahwa dia sudah melemah ya sekedar fakta bahwa selama ini belum ada sama sekali karakter Ultraman yang mempunyai bercorak warna hijau di tubuhnya ya teman-teman jadi ini pertama kalinya Suburaya menerapkan warna hijau pada karakter Ultraman ya lalu yang ketiga ada scene Zofi ya di film scene Ultraman juga ada karakter Zofi loh teman-teman ya hanya saja disini wujudnya berubah menjadi warna hitam dan emas serta tidak mempunyai Starmark di dadanya ya ini juga merupakan konsep awal dari Zofi yang hadir dalam televisi dimana pada waktu dulu itu masih TV berwarna hitam putih ya teman-teman ya jadi ketika Zofi ini diwarnai hitam putih atau hitam emas juga gak kelihatan ya waduh jadi akhirnya Zofi berwarna hitam emas dalam serial juga dihilangkan teman-teman yang kemudian diubah masih menjadi warna merah dan ditambah dengan Starmark di dadanya untuk pembeda antara Zofi dan juga Menisa lalu yang keempat ada Alien Zarab ya disini diperlihatkan Alien Zarab yang tengah memakai setelan jas dan topi yang sepertinya dipakai untuk menyusup ke dalam susunan militer sama seperti dalam serisnya Zarab bakal pengaruhin militer untuk menganggap Ultraman sebagai ancaman ya lalu kemudian yang kelima adalah transformation ya teman-teman ya ya ini adalah hal yang cukup unik teman-teman karena ketika aktor protagonisnya berubah akan keluar tangan raksasa yang menggenggam si protagonis lalu meninggi hingga muncullah sosok Ultraman ini sangat berbeda dengan Ultraman dalam seris dimana seris yang kita tonton itu biasanya masuk ke dalam dimensi inner space masing-masing ya jadi kurang lebih segitu guys informasi dari scene Ultraman yang bisa Omuzo kasih jadi kalau ada update lagi Omuzo pasti bakal bahas ya teman-teman ya kalau kamu suka video ini jangan lupa like dan subscribe channelnya Omuzo sampai ketemu di video selanjutnya dadah dadah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax